Apakah link ini berfungsi? Disini kita klik Nah dia otomatis langsung membuka aplikasi browser ya cuy Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue Brode dengan gue Dimas Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya cuy Oke di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya kalian bisa membuat sebuah link download mediafire Nah mediafire ini adalah sebuah situs yang bisa kalian mengupload sebuah file foto, video, ataupun file apapun, kayak aplikasi juga bisa jadi nanti orang lain tuh bisa mengklik dan langsung mendownload file yang sudah kalian upload dari galeri ataupun berkas di handphone temen-temennya cuy, nah gue bakal memberikan tutorialnya secara lengkap mulai dari cara pendaftarannya dan juga cara mengupload file tersebut download sampai kalian bisa mendapatkan link yang kalian bakal share ke orang lainnya cuy nah sebenernya disini kita akan menggunakan sebuah browser dan kalau misalkan kalian mau download aplikasi juga bisa itu udah ada di playstore dan kalian bisa langsung download aja secara gratis ya cuy jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai tapi sebelum mulai seperti biasa gue mau ingetin temen-temen yang baru buat mampir cuy dan juga yang belum mengklik tombol subscribe agar klik tombol subscribe nya like share dan komen cuy karena itu gratis dan gue juga pasti bakal lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat buat temen-temen semua dan kalian juga bisa cek di channel gue mungkin ada beberapa tutorial mengenai aplikasi ataupun editing video yang mungkin kalian lagi cari oke kita mulai videonya oke guys kita langsung mulai aja jadi disini kita akan menggunakan browser aja ya cuy nah kalau misalkan kalian mau download aplikasi juga silahkan silahkan itu udah ada di playstore dan kalian bisa mendownloadnya secara gratis ya cuy nah disini kita akan menggunakan browser dari Google Chrome ya cuy dan kalau misalkan temen-temen mau menggunakan browser yang lain juga silahkan nah disini kita buka aja Google Chrome ya lalu di atas ini kalian bisa ketik app.mediafire.com ya cuy nah kalau misalkan sudah kalian buka aja situsnya nanti tampilannya seperti ini ya cuy nah kalau misalkan tadi kayak gue bilang itu kalian bisa login atau membuat akun itu silahkan nah fungsinya dari kalian membuat akun itu disini kalian bisa lihat nah disini kalian bisa mendapatkan storage ataupun kapasitas dari si mediafire ini lebih besar ya cuy yaitu sekitar 1GB ya cuy nah kalau misalkan menurut kalian itu gak perlu ya kalian gak usah hasilin apa jadi kalian bisa langsung upload aja jadi kalian tidak perlu login-login ya cuy misalkan kalau untuk file-file kecil kayak gambar itu kalian bisa upload aja langsung nah disini kan gue bakal memberikan tutorial untuk membuat akunnya juga jadi disini gue bakal coba asikin app nah kalau untuk kalian membuat akun itu itu cuman tinggal pilih aja kalian mau login menggunakan facebook ataupun twitter ya cuy nah disini gue bakal menggunakan facebook aja oke guys ternyata gue lupa sama password facebook gue ya pokoknya intinya nanti kalau misalkan kalian setelah login tampilannya tuh tetep sama seperti ini ya cuy cuman bedanya nanti kalian bisa mendapatkan kapasitas dari situs mediafire itu sebesar 1GB ya cuy jadi kalian bisa upload lebih banyak ataupun file yang lebih besar ya cuy nah kalau misalkan sudah seperti ini nanti tampilannya entah kalian udah login ataupun kalian gak login tampilannya seperti ini lanjut disini gue akan memberikan tutorial bagaimana caranya kalian mengupload file yang ada di galeri ataupun di berkas handphone teman-temannya cuy lanjut disini kita pilih ada kayak tanda panah ini cuy nah kalau sudah seperti ini disini di pojok kiri bawah ada kayak tanda plus nah disini kalian pilih aja kalian mau bukanya dari mana cuy kalau gue disini kita pilih yang file nah kalau misalkan sudah terbuka seperti ini lanjut disini kalian bakal mencari berkas apa yang bakal kalian kirim entah video, sebuah file, ataupun sebuah foto, ataupun audio pokoknya kalian harus ingat dulu simpennya dimana nah kalau misalkan kalian mau mempermudah disini ada kayak pilihan kayak ada gambar, audio, video, file besar ini jadi udah dikelompokin jadi kalian tinggal klik aja nah nanti kalau misalkan kalian sudah menemukan file yang bakal kalian upload kalian tinggal klik aja nah disini gue bakal memberikan contoh gue bakal upload sebuah foto aja ya cuy nah disini kalau misalkan sudah kalian pilih seperti ini nah oke di bagian bawah itu ada keterangan proses dari upload ya cuy oke kita tunggu sampai selesai nah kalau misalkan sudah disini kalian bisa lihat di bagian atas itu ada yang tulisan berwarna biru itu share dan copy link ya cuy nah kalau misalkan share yaudah langsung kalian share kalau misalkan gue saranin disini kita pilih yang copy link aja ya cuy nah kalau misalkan sudah kalian bisa lihat ya cuy nah disini gue coba meng-share link tersebut di whatsapp ya cuy seperti ini nah gue coba bakal tempel link yang udah gue buat tadi ya cuy nah kalau sudah kalian checklist aja nah disini linknya udah jadi ya cuy jadi kalian bisa langsung klik dan kalian bisa mendapatkan si file yang sudah kalian upload ya cuy jadi link ini bisa langsung kalian share ke orang lain ke status ataupun ke tujuan yang memang kalian mau buat ya cuy nah kalau misalkan sudah coba kita bakal cek dulu apakah link ini berfungsi disini kita klik nah dia otomatis langsung membuka aplikasi browser ya cuy nah disini kalian bisa lihat ini linknya udah muncul ya cuy dan ini tandanya kita berhasil membuat link download di media file ya cuy dan cara ini sangat mudah ya cuy jadi kalian bisa langsung mempraktekannya di handphone teman-teman ya cuy jadi semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa seperti biasa videonya minta tolong untuk di share ya cuy karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan ya cuy jadi gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini hape habis dan tetap jangan lupa support gue dengan cara mengklik tombol subscribe like, share, dan komen cuy karena itu bermanfaat banget buat gue dan gue juga mau ingatin teman-teman untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia sampai jumpa di video gue berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax